Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Betawi Bangkit Kenalin saya Farhan Pangungka sebagai host program baru kita Millenial Bicara Religis Nah, kita tuh udah kedatangan narasumber Assalamu'alaikum Wan Waalaikumsalam Boleh dikenalin gak Wan untuk para-para viewers nih yang Oh boleh 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 Ya, nama saya Fauzan Saya seharianya adalah berbisnis, berdagang Dan juga saya sebagai pengajar Itu aja sih Jadi selama pandemik ini Wan Fauzan tuh kegiatannya sehari-hari berbisnis Berbisnis dan juga berpengajar lah Oh, positif juga ya? Ya, seperti itulah Jadi, gini Wan Di program baru kita, kita akan membahas isu-isu yang terkait saat ini Saya tuh sudah mencapture pertanyaan-pertanyaan dari DM-an Instagram Yang akan ditanyakan ke Wan Fauzan Sebelumnya nih Wan Gimana sih Wan tanggepan kepada anak remaja sekarang yang Pandemi gini kan pasti kayak Lagi gak ada kerjaan gitu, lagi nganggur Kebanyakan di PHK lah Iya Kayak gue Sebagai anak muda sih ya Anak muda kan umurnya masih baru berapa sih? Nah, kita dengan kita dipecat dari pekerjaan kita Dengan kita gagal dari suatu institusi gitu ya Kayak mau masuk kuliah kan sekarang susah juga Nilai akademik lah Terus lawan yang lain-lainnya lah Nah, ini kita harus tetap bersemangat lah Tutup bersemangat Nah, jangan putus asa gitu Tutup bersemangat Kita semangat, jangan putus asa Dan perbanyakan cari wawasan Benar, benar, benar Jangan yang menurut kita gak mampu Apa, jangan yang menurut orang gak mampu buat kita Tapi menurut kita mampu, lakuin aja gitu Jangan dengerin kata orang lain Jangan kebanyakan sharing dengan orang-orang yang bisa menjadikanmu malah terpuruk Bisa jadi orang itu gak mau kamu sukses Gitu loh Jadi bagi teman jajaman sekarang lah Misal baru di PHK Carilah pekerjaan yang lain Kan bisa aja dagang cilor Masih lumayan lagi dagang cilor Yang penting halal Yang penting halal Itu terpenting halal parokah Dari Apa namanya Pertanyaan ini Penjelasan ini menyaku dengan pertanyaan yang udah saya capture sih Wan Oh gitu loh Jadi ada ini Wan Pertanyaan Dari teman saya Assalamualaikum Wan Secara detail disayang lah Ya namanya rezeki sih ya Itu kan emang semua udah diatur Assalamualaikum Benar diatur Sudah diatur Bagaimana yang ada terdapat dalam ayat Allah gak bakalan mengasih rezeki Itu salah alamat Gak mungkin salah alamat Gak bakalan mungkin salah alamat Dan rezekinya itu gak bakalan Ini Tidak disangka-sangka Dari jalannya tidak disangka-sangka Benar sih Jadi Kalau meskipun Rezekinya itu udah dicantumkan Meskipun rezekinya itu udah dijamin Takarannya seperti apa Tetap kita harus dengan ikhtiar Ikhtiarnya gimana Kita jemput rezeki Bahasanya jemput Jangan mencari Karena apa Kalau kita bahasanya mencari Mencari itu suatu perkara yang hilang Benar Dan perkara yang hilang itu kan Paling Berapa persen sih ketemunya Benar sih Benar sih Nah kita bahasanya dengan menjemput Menjemput Meskipun Kita dapatnya sedikit lah Syukuri itu Syukuri aja Syukuri aja Karena apa Dari kita bersyukur dari yang sedikit Itu kita akan mendapatkan barokah Kita akan mendapatkan kenikmatan Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Kalau Rasulullah SAW Sallallahu Alaihi Wasallam Kita akan mendapatkan Mencari yang besar Kita misal dapat gaji 5 juta Alhamdulillah Kalau bagi kita kan Nah dia mana Tampai Gedutuk lagi Ya Allah baru 5 juta Kenapa ya Padahal saya udah bekerja susah payah Apa? Nggak cukup-cukup 5 juta Cuman 5 juta Astagfirullahaladzim Nggak cukup-cukup akhirnya Coba Eh Ren nanti Dari yang kecil nggak Nggak mencukuri Begur itu sampai yang gede juga Nggak mencukuri Jadi dia intinya itu Merasa kurang Merasa kurang Dikasih segini Ah kurang Ah kurangnya pengennya nabah Karena apa? Dari awalnya dia tidak Tidak biasa Mencukuri nekmat yang kecil Bener-bener Ya Nah Terus Barang siapa yang tidak Mencukuri nekmat yang Manusia berikan Apa itu nekmat yang Manusia berikan Seperti Kita punya tetangga 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 Punya tetangga tuh nekmat Bener sih Sebagai CCTV Terpenting dalam kehidupan kita CCTV termurah Tapi terbaik Terbaik Bener banget CCTV yang ada di rumah kita Paling apa sih? Ngerot Ngakili kanon Nggak bisa ngomong Nggak bisa ngomong Ada maling nggak udah direkam Tapi kalau CCTV Yang ada di kiri kanannya kita Tetangga kita Bisa ngomong Bisa ngomong Nakap juga bisa Coba Ya Bener Nah Itu termasuk nekmat dari manusia Coba Kita nekmat punya tetangga Kita nekmat Ada tetangga Kalau kita lagi kesusahan Tolongin Orang baik sama kita Nah Kalau orang nggak bisa menyukuri Dari manusia Misalnya kita udah dibantu sama manusia Kita misalnya lagi terperuk Ya Allah yang datang Cuman ini-ini aja Nggak bersyukur Nah nanti begitu datang bantuan dari Allah Misal dia tiba-tiba kejatuhan 20 juta Wah 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 Gila Atau ngomongin duit Amin Nah Amin Amin Ini dia nggak bakalan menyukuri lagi Kurang Kurang Ya Allah Aku cuma 20 juta doang Ya Ya Allah Dia begitu ngeliat tasnya gede Wah di cek Wih 20 juta Apa cuma 20 juta sih Ya Allah Ya Allah Saya kan butuhnya 50 Nah Karena apa Nggak biasa Mensyukurin nekmat yang diberikan Bener Bener Dan untuk rezeki ya Rezeki meskipun sudah dicantumkan nominalnya Itu tetap kita harus ikhtiar Kita harus bekerja Bekerja Contoh dulu tuh ada cerita Ya Di jaman Salafuna Solehin Jaman Salafuna Solehin itu jaman yang orang-orang alim Jaman dahulu tuh Jamannya Pertabein Itu ada namanya Ibrahim bin Adam Nah Ibrahim bin Adam ini suatu ketika dia sedang berada di padang pasir Pada saat sedang berada di padang pasir Dia melihat seekor burung gagal Yang terluka Lalu jatuh di padang pasir tersebut Iya Dia perhatiin tuh sama Ibrahim bin Adam Terus sudah mati dia gini Ini kalau misalnya si burung gagal mati Maka saya akan lanjut kerja Karena dia seorang peniaga Dia sepedagang Tapi kalau nih burung gagal ini Hidup Hidup Dan dikasih makan sama yang lainnya Atau ada rezeki yang lewat Maka saya mulai dari itu Saya akan taruh Apa namanya Barang-barang dagangan saya Di rumah Wah Apakah gak ditolongin itu burung gagal sama dia ya Ya karena dia lagi mengetes Mengetes Karena apa Dia kan Dia zaman dulu lah Masih banyak orang-orang Alibina Nah di dalam hatinya dia gini Kan rezeki udah dicantum semua itu Ada Beratus-beratus lah Termasuk rezekinya sama hewan Rezeki hewan Nah ini dia mikir Kalau rezekinya hewan itu gak bakalan putus Pastinya dia nolongin gitu Benar-benar sih Jadi dia mengetes apakah itu benar atau tidak Nah keyakinannya dia Iya Akhirnya Pas itu Ditungguin 1 jam 2 jam Datang tuh burung gagal lainnya Burung gagal lainnya Burung gagal lainnya Burung gagal lainnya datang Dan memberikan dia makanan Waduh Solid banget itu burung gagal Makanya Nah ini Si Ibrahim Aden terkaget-kaget Saking terkaget-kagetnya Dia juga senang Lalu mengambil barang dagangannya Dimasukin ke rumahnya Dikunci Dia masuk ke kamar Dia berkhalwat sama Allah Dia menyendiri Untuk bermunajah sama Allah Untuk berizikir sama Allah Kenapa Ngapain saya berjualan lagi Ngapain saya dagang lagi Toh rezeki udah diatur sama Allah Itu burung gagal Karena burung gagal Iya Ditolongin Jadi dia berharap ada pertolongan Nah Jadi cerminannya dia tuh kayak gitu Si Ibrahim Aden Itu sampai di beberapa hari Beberapa hari Kedengeran sama gurunya Imam Atto'a Shilmi Nah Imam Atto'a Shilmi itu denger Katanya Ibrahim Aden udah gak kerja Guru Disampurin tuh Sama gurunya Begitu disampurin Diketokin Paket Bukan ya Paket Nah bukan loh Nah begitu sampai di rumahnya Ditanyain Eh Ibrahim Nanti bisa-bisanya gak kerja Eh Bisa-bisanya Nanti gak kerja Anak denger Nanti gak kerja gara-gara lihat burung gagal Iya Allah Nanti kenapa Lalu dijelasin sama Ibrahim Adham Bla 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 Seperti yang tadi ya Dijelasin bahwa Sesungguhnya rezeki itu udah dicantumkan sama Allah Rezekinya hewan Rezekinya si A, si B, si C Semuanya sudah dicantumkan Burung gagal yang dipadeng pasar Dipadeng pasar Dipadeng pasar ya Dipadeng pasir ya Pasir Jauh-jauh Jauh ya Jauh-jauh Dipadeng pasir Dipadeng pasar gitu ya Itu gak ada lagi makhluk Itu masih ada rezekinya Bagaimana saya sebagai manusia Yang sudah dijamin sama Allah Oh burung gagal menjadi patokan dia untuk nganggur ya Nah Terus sama Imam Atosilmi Bingungin kebijaksanaannya Dia bilang gini Wah Ibrahim Taukah kamu Burung gagal itu sedang apa Sedang sakit Terus Yang mengantarkan dia makanan Dia sehat apa sakit Sehat Nah dari situ Bisa gak anda berpikir Gitu Ini aneh paham sih Ini aneh paham sih Nah jadi gini Lanjutkan coba Seseorang yang sehat Itu bisa mengantarkan rezeki orang yang sakit Benar banget Nah sekarang tinggal pilih Kamu mau jadi orang yang sakit Apa mau jadi orang yang sehat Kalau mau jadi orang yang sakit Mau gue males-malesan Tidur-tiduran Jadi beban Luarga Gue tidur pagi ya bangunnya malam gue Nah udah gak apa-apa males-malesan gitu Gak apa-apa kalau malamnya lo ngepet Luarga lo juga banyak tweet Cuman dosa Cuman dosa lo tanggung sendiri ya Tanggung sendiri aja Untung zaman dulu tuh Babi ngepet tuh belum ada Mungkin tuh di Vita tuh jadi Melihara babi ngepet tuh Pokoknya yang penting tadi itu ya Iya Orang yang tidak menikmati sesuatu nekmet yang kecil Dia tidak bakal nikmati sesuatu yang besar Benar banget Dan juga orang yang tidak menikmati suatu hal dari manusia Maka dia tidak akan menikmati Dia tidak akan menyukuri nekmet dari Allah Benar Jadi intinya kita mencukuri Tawakal Ikhtiar Terus Poin yang paling terpenting itu dua Niatus solehah wahimatul aliyah Niat yang tinggi dan semangat yang bagus Jadi kuncinya tuh Pertama tuh niat dan semangat Itu jangan sampai hilang tuh ya Benar Niat yang baik Semangat yang tinggi Bagi pertanyaan ini aja Nah ini mungkin sih yang buat nanya ini tau banget sih pasti lah Os Banyak Banyak Nanya 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 Ya boleh nanya Kalo Itu temen saya bilang Dia Maknya Kalo ke pasar Naik burung elang Itu dia bener yang bohong ya Os Kira-kira Os Apa pertanyaannya Temen Temennya dia Pergi ke pasar Emaknya naik burung elang Emaknya naik burung elang Nah sekarang gini aja nih Kira-kira yang nanggepin otaknya waras apa enggak? Coba Burung elang Burung elang gedenya seberapa? Emaknya gedenya seberapa? Hehehe Emaknya sakit Emaknya sakit Yang nanggepin juga sakit Posisinya emaknya tidur bangun Enggak usah gitu Burung elang gedenya seberapa? Emaknya gedenya seberapa? Enggak kepikiran sih Dan Enggak kepikiran kaya gitu Nah terus Emak otaknya Hehehe Oke Pertanyaannya sudah jelas ya jawabannya ya Cukup Mengertilah Tolong di mengerti tolong Tolong Jangan males Beban keluarga Ya kita lanjut ke pertanyaan kedua aja nih Wan Oh ada lagi? Ada lagi Pertanyaannya itu banyak Tapi ini ada pilihan pertanyaan terbaik Gitu Wan Boleh gak kita ngebom sekelompok remat? Kan kita mengurangi populasi orang jahat Wih di Yang lain Anda Kalau mau bunuh orang jahat Jangan jadi orang jahat Orang lagi ngumpul lu BOM Sama aja lu orang jahat Bener Bener Gimana nih Wan? Tanggepan tentang pertanyaan ini Wan Ya jadi gini ya Sekelompok remat Di mata manusia yang Mungkin sok suci kali ya Bener Mungkin mereka pikir Premat Wuh tatuan Sukanya mabok Nah Dari yang kayak gini-gini nih Ere memunculkan hawa-hawa suzon Bener banget Berperasa gak buruk Taunya apa? Kotor aja Padahal kita gak ngerti Nah Padahal kita gak ngerti Ternyata diri kita yang kotor Di dalam diri kita ada penyakit hati Bener 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 banget Bener Nah udah gitu Kita BOM tuh orang Mati Nah nantinya Minta pertanggung jawaban siapa? Orang mati udah ada waktunya kok Dia malah BOM Iya kan? Dia mempercepat takdir orang namanya Nah makanya Udah gitu barangkali Kalau misalnya lu gak BOM nih ya Iya Misal lu gak BOM Ternyata setelah gak lu BOM Seiring berjalannya waktu Dia jadi orang alim Seperti kisahnya Imam Malik Bindinar Oh ada kisahnya tuh? Ada Boleh sih Boleh sih ceritain man Zaman dulu tuh ada namanya Malik Bindinar Iya Malik Bindinar Malik Bindinar ini Seorang bos preman Wah Kita sayang ngomong bos ini Karena emang diceritakan di dalam kitabnya Anawadir Anawawiyah Itu beliau adalah seorang bos preman Bos preman besar Iya Bos preman besar Dia itu punya anggota banyak 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 Terus Semua maksiat udah dia lakuin Zina Tiktok kan gak ada tapi ya Gak ada Zaman dulu belum ada tiktok Gak ada Mungkin kalo udah ada tiktok Dia pamer Semuanya dipamerin Iya Mas makan emas Nah Ini ya namanya Malik Bindinar Iya Dia semua maksiat udah lakuin Udah Mabok udah Zina udah Terus apalagi Bunuh orang Apalagi Udah jadi pekerjaan kesarian ya Kayaknya dia gak ngebom orang Sekelompok orang kayaknya sih Gak kepikiran Gak kepikiran Karena apa Orang-orang zaman dulu tuh yang di Pengen tuh Ditaklukin Semuanya Tapi bukan berarti Dia ngebunuh orang Dengan seenaknya sih Bener sih Bener sih Apalagi dia ngeliat orang kotor Dia ngeliat orang kotor Pasti dia juga mikir Saya aja kotor Gapain cekin gue ngebunuh orang yang kotor Mendingan gue bunuh diri Kan gue kotor Iya gak gitu juga Terus gimana Wan Terus gimana Wan Si Malik Bindinar ini Saking dia pos premat Karena dulu masih jaman perbudakan ya Bener Dia mencari wanita yang paling cantik Untuk dia bersunting Dinikahin Dibelih Dibelih Nah ini Akhirnya dia Ngasuh nih anaknya Dari kecil Dari kecil tuh Dari kecil dia ngasuh sama Malik Bindinar Sampai suatu ketika baru umur 9 tahun Itu kan masih lucu-lucunya Masih gemes Masih gemes Masih bibit Bener bener Masih bibit unggul Apalagi ya emaknya cantik ya Iya Tapi dia gak bakal jadi cabi-cabian kayaknya Soalnya belum ada cabi-cabian zaman dulu Gak tiktokan juga ya pastinya Gak bakal Gak pikirannya Nah ini si anaknya ini Emang karena udah takdirnya sih ya Udah takdirnya dia Dia meninggal Ingalillahi wabarakatuh Ya Saya turun berduka cita ya Udah lama Udah lama Udah telat ya Udah telat Nah Si Malik Bindinar ini Anaknya meninggal sudi Sudi dia Namanya preman itu punya perasaan Bener sih Masih punya hati juga Masih punya hati juga Dia sedih bener-bener sedih Karena itu anak satu-satunya Mana bibit unggul Oh ini gak Bener-bener sedih Sampai saking sedihnya Dia diajakin sama anggotanya tuh Istilahnya sama Lieutenantnya Woi Malik Kan itu daripada sedih-sedih Mending ayo Zina aja Sayang wanita lain Coba Kata Malik ya Pak Segila lo Gue lagi sedih kayak gini Lo bukanya solidaritas Ngebimbing gue atau gimana Ini lo malah ngajakin Zina Udah sana Iya Gak ada solidnya gitu Nah makanya Akhirnya diusir 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 Dia termurung lagi dengan kesedihannya Termurung Terlena Terlena dengan kesedihannya Akhirnya Sampai Dia capek tertidur Nah di tidurnya itu Dia mimpi Tapi seakan-akan Dia tuh tidak bermimpi Oh kayak Wujud Kayak nyata Kayak kita sekarang ini Dia bermimpi tapi seakan-akan tidak bermimpi gitu Di mimpinya itu dia melihat hamparan pasir Padang pasir yang begitu luas Gak ada ujungnya Iya Gak ada tanaman Semua gak ada apa-apa Cuman Hanya pasir Terus Sampai akhirnya Karena dia Lagi termurung dengan kesedihannya Dia bilang gini Kalau misalnya saya udah ditakdirin mati Di padang pasir ini Ya udah saya mati Tapi kalau misalnya ada khilafah yang lewat Hilafah terombongan Yang lewat Maka saya akan ikut salah satu rombongan Saya akan minta makan salah satu rombongan Di tungguin tuh Waudah pasrah aja Maka keadaannya Pasrah aja Udah gak bisa ngapain tuh Gak bisa ngapain Di padang pasir Perbahan di padang pasir Wow matahari Perbahan gimana Panas dong Beda kan sama di laut Udah udah Nungguin ke lava lewat tuh Nungguin ke lava lewat Pada akhirnya Pada akhirnya Pada akhirnya Ditunggu 1 jam 2 jam Sampai dia mau putus asa Dia lihat dari kejauhan tuh Sampai di padang pasir kan Sepanjang Di sudut pandangnya Jauh Ya Dia lihat di ujung tuh Ada kayak sebercak Orang yang bergelombong Berjalan Harapan gue nih Siapa nih Ada harapan Dia mulai bangkit Mulai sepang Ditunggu 1 jam 2 jam 3 jam Begitu udah mulai deket Kaget dia Karena Ternyata itu ular Iya Di padang pasir ada ular Coba bayangin Lagi sedih Tiba-tiba bangun-bangun Ada di padang pasir Dia nungguin ke lava Ternyata ular yang dateng Ketiba di durian Apa gimana tuh Dia mungkin Melihara ular kali Enggak Enggak Dia gak melihara ular Jadi ularnya udah jinak loh Yang peringgu nih kayaknya Enggak Nah terus Si ularnya ini Akhirnya Karena saking kagetnya Si Malik Bidener Lari deh Bisa lari? Bisa Kenapa kaget dari tadi dia lari? Kan dia nungguin dulu Oh dia berharap? Berharap Kalau bisa lari Jemput gitu maksudnya Biar percepat Oh iya juga ya Iya sih Dia akhirnya Karena sudah pasrah kali Benar sih Nah akhirnya si Malik Bidener ini lari dia Karena saking takutnya sama tok ular Iya Lari kenceng banget Terus dia Pas lagi di lari tuh Dia ketemu seorang kakek-kakek Kakek-kakek? Kakek-kakek Kakek-kakeknya itu Pake pakaian serba putih Pake imamah Lalu pake tongkat Tua Kempeng Kayak triplek lah Makanya pada mahasiswa sendiri-sendiri Nah makanya itu Dia bilang sama kakek kayaknya Wahai kakek tolongin aku Wahau ini lagi dikejar ulang Nah kata kakeknya apa? Hei wahai Malik Sesungguhnya Harusnya aku yang minta tolong sama kamu Kamu ini bos preman Kamu badannya keker gede Kok malah kamu minta tolong sama aku? No Kamu lari aja sana Barangkali disana ada pertolongan lain Kata kakek tersebut Macau kali gede doang Minta tolong sama gua Betul-betul Semua orang zaman sekarang udah pentung gitu Maka akhirnya dia lari tuh Lari lagi dia Begitu lari lagi Wah gua langsung larinya ya Ya karena namanya kita lagi takut Panik sih ya Panik ya Nah akhirnya lari lagi tuh si Imam Malik Bindinar Lari Dia ketemu bukit Sebuah bukit Dan Ternyata dibawahnya itu Api Api Wuduh kok saya tau ya ada api Padang pasir ada api Ada api Nah ada kebaran api Lalu dia di dalam hati gini Kalo misalnya saya lompat Saya bakalan langsung mati Tapi kalo misalnya saya Nunggu aja Bahkan saya dicaplok Langsung sekali Hap Hap Gitu Ini bakar rokok lu gak deh? Gak Oh gak ada ya? Gak ada ya? Udah gitu lah Dia pasrah Akhirnya mau loncat tuh Kok bangaran api Begitu mau loncat Ada yang namanya hatif Hatif itu apa? Hatif itu suatu suara Tapi gak ada wujudnya Jadi suara dari antah berantah lah ya Antah berantah dari mana? Airnya Disuara itu Dia denger gini Weh Malik Tempatmu bukan disini Lari aja lagi kesana Disuara lari lagi Dilakuin sama dia Dilakuin Untung suaranya gak ngomong Lompat kui Engga Kalo dia ngomong gitu Langsung lanjat kali ini Nah makanya Nah dia lari tuh terus Dia lari lagi Sampai dia emang udah ngos-kosan kali ya Dia terjatuh Pas Udah Titik kehabisan Kecapeannya Tenaganya Dia ngeliat suatu bukit Suatu gundukan Ini Taman Dan disana ternyata Ada anaknya yang baru ninggal Coba Sakit Ada anaknya loh disana Cuma ini jauh gua gak tuh bocah Nah terus Dia samperin tuh anaknya Hei anakku Kenapa kamu ada disini? Terus ditanya Wahai Abah Dan lu kenapa kamu ada disini? Ditanya Balik sama anaknya Ini aku sedang dikejar-kejar ular Gitu Baiklah Abah Biar saya saja yang Ngusir itu ular Kata anaknya Kata Abahnya gini Hei Wahai anak Aku yang badannya sebesar ini aja gak mampu untuk mengusir itu ular Saking besarnya Ular naga kali Nah Dan kamu Anak baru kemarin sore Masih bawa kencur Kok mau ngusir ini anak? Hei Iya Terus sama si Siapa namanya Anaknya itu langsung Deketin tuh ular Diusnya doang Jadi doang Pergi tuh ular Sabut 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 Terus dia nanya Wahai anakku sesungguhnya Apa yang kau lakukan? Wahai ayah sesungguhnya ini semua berkatmu Karena kau bisa berkatku? Karena Semasa aku hidup Kau memasukanku ke TPA Taman Pendidikan Al-Quran Meskipun kau seorang bos preman Tapi kau tidak ingin anakmu menjadi seorang pacur atau lain sebagainya Bener Tapi kau mau masukkan aku ke TPA Pendidikan Al-Quran Maka dari situ Saya Maka dari situ Bertobatlah Wahai ayah Karena sesungguhnya Di dunia ini yang kita cari adalah keriduan Allah Bener sih Dari situ Malik bin Dinar terkaget Bangun Dan langsung bertobat kepada Allah Dari situ juga Dia belajar Orang guru-guru yang ada disana Dan menjadi tokoh yang besar Imam Malik bin Dinar Nah Dari situ Kita tidak boleh melihat Orang dari covernya Orang dari covernya Nah Jangan sampai kita Melihat Kelompok orang yang jahat Mending dibantai saja Ngurangi populasi Nah Gitu Karena bisa jadi Orang yang kita kira jahat Ternyata di masa yang akan datang Menjadi orang yang Berguna bagi kita Gitu Jadi janganlah melihat orang dari covernya lah Karena Apa yang menurut kita Jelek Belum tentu menurut Allah itu Jelek juga Gitu Bisa jadi mana kita yang jelek Gitu Dia tuh Tampang preman Hati beriman Gitu tuh Jadi Intinya Jangan pernah Mandang Orang dari covernya Preman Nah Kusnuzon Preman lagi nongkrong Lu bom Lu yang jahat Gitu aja sih Jadi segitu aja Ini semoga bisa menjawab ya Dari pertanyaan lu nih ya Pokoknya Jangan ada Jangan ada kasus bom Di minggu depan Ini pasti pelakunya lu Kalo ada kasus bom Sepuas aja mungkin ya Wan Cukup lah kayak gitu Cukup ya Segini aja Pertanyaan dari Eh jawaban dari 1000 Dan Kita akhiri aja ya Wan Oke ya di akhirnya aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gitu